Ganda campuran dalam mode siap tempur, sekuat Indonesia optimis raih hasil maksimal. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pelatih ganda campuran Indonesia yang mendampingi anak asunya berangkat ke standar Vlandi Limpele. Vlandi cukup otimis anak asunya bisa berbicara banyak pada ajang kejuaraan dunia junior 2022 kali ini dengan membawa pulang hasil maksimal. Akan tetapi pastinya hal tersebut tidak mudah bagi Vlandi dan beberapa anak asunya, karena ini merupakan turnamen mayor pertama bagi Vlandi bersama sukuat Indonesia. Vlandi memang baru bergabung kembali dengan sukuat Indonesia awal tahun ini dengan memegang perang pentin sebagai pelatih ganda campuran pelatama di Palatnas PBSI Cipayung. Tentunya ada ambisi serta target khusus yang ingin dicapai oleh Vlandi, serta semua pemain yang berangkat ke standar Spanyol. Namun Vlandi mengatakan bahwa beban yang mereka pikul di pundak mereka harus diubah menjadi energi positif dan motivasi untuk memberikan yang terbaik. Target pasti memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Semoga kami di ganda campuran bisa kasih hasil yang maksimal. Vlandi mengaku untuk persiapan squad yang berangkat ke standar sudah sangat oke dan dipastikan siap untuk bertanding. Dari sektor ganda campuran sendiri, Vlandi akan mengandalkan pasangan Rafli Ramandan dan Azhzahra Putri Dania dan Zayden Afrafi Nabawi dan Felisa Alberta Nathalil Pararibu. Meski begitu, Vlandi belum bisa menentukan siapa pemain yang akan diturunkan pertama kali pada kejuaraan Dunia Junior 2022 kali ini. Indonesia sendiri akan memulai perjuangan pada kejuaraan Dunia Junior 2022 nomor berlegu pada Senin 17 Oktober 2022. Indonesia tergabung dalam grup A bersama Malaysia, Sweden dan Latvia. Pada Partai Pembuka Indonesia akan bersuat dengan Latvia, kemudian dilanjutkan dengan bertemu Sweden dan terakhir akan menghadapi Malaysia di laga Pamungkas Grup A. Persiapan sudah oke, tidak ada kendala apapun, semua siap bertanding terutama secara mental, ucap Vlandi. Semua sudah disiapkan dan dua pasangan ini kan secara kualitas mirip-mirip, jadi untuk laga pertama saya akan rapat dulu siapa yang paling siap, dialah yang akan turun. Terima kasih telah menonton!